Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 14 Oktober 2023 dalam pekan biasa ke-27 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina, Masmur dilantunkan oleh Gia Cinta Fabiola, dan Renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, puji syukur untuk berkat kesehatan dan rejeki yang kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersuka cita dapat hidup bersama denganmu. Di saat kami berada dalam kesusahan, kami selalu merasakan kasih dan penyertaanmu. Terpujilah namamu selama-lamanya. Amin. Bacaan dari Nubuat Yoel, Baptiga, Ayat 12-21 Hendaklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab tempat anggur sudah penuh, tempat-tempat pemerasan sudah berkelimpahan. Sebab banyaklah kejahatan mereka. Banyak orang, banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekatlah hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang kehilangan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya dan langit serta bumi pun bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Maka kalian akan mengetahui bahwa aku, Tuhan Allahmu, adalah Allahmu yang tinggal di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus dan orang-orang luar takkan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Bukit-bukit akan mengalirkan susu. Dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi dan Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya dan Yerusalem turun-menurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan tetap diam di Sion. 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 Tanah dalam Tuhan, Kau orang benar. Gunung-gunung lulu laksana lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya. Dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersuka citalah dalam Tuhan. Kau orang benar. Terang sudah terbit bagi orang benar. Dan suka cita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersuka citalah karena Tuhan. Ayo orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bersuka citalah dalam Tuhan. Bersuka citalah dalam Tuhan. Dan nyanyikanlah syukur bagi orang-orang yang tulus hati. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan. Dan memeliharanya. Jangan lupa untuk menungkinkan orang-orang yang tulus hati. Jangan lupa untuk menungkinkan orang-orang yang tulus hati. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 11 ayat 27 sampai 28. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau. Tetapi Yesus bersabda, Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia dalam kerajaannya Renungan dibawakan oleh Marietta Evelyn Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan yang memuji ibunya sebagai orang yang berbahagia karena telah mengandung dan menyusuinya. Atas pernyataan tersebut, Tuhan Yesus menjawab, Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hal ini bukan berarti Tuhan Yesus tidak menghormati Bunda Maria yang telah melahirkan dan memeliharanya. Tetapi ia menekankan sifat bundanya yang selalu mendengar dan memelihara firman Allah dalam hati, Serta taat melakukan sepanjang hidupnya. Memelihara firman Allah seperti makan dengan mengunyah pelan-pelan sehingga dapat menikmati seluruh rasa yang ada dalam makanan tersebut. Firman Allah dibaca berulang, direnungkan, sehingga akhirnya berakar dalam hati Dan berbuah dalam perbuatan kasih kepada Allah dan sesama. Pada bacaan hari ini, Nabi Yowel mengingatkan akan tiba waktunya Allah duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Semua orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup. Tetapi masih banyak orang yang terpikat dengan hedonisme, Yaitu pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan merupakan tujuan hidup. Banyak anak muda yang mempunyai moto YOLO You only live once Mereka lupa bahwa mati juga hanya satu kali Setelah itu ada penghakiman dan kehidupan kekal Entah bersama Allah di surga atau terpisah dari Allah untuk selamanya Sudah sejak dahulu dunia memang selalu menawarkan kenikmatan sesaat yang dapat menggoda kita untuk jatuh dalam dosa Tetapi seperti tulisan pemasmur hari ini Terang sudah terbit bagi orang benar dan suka cita bagi orang-orang yang tulus hati Allah telah mempersiapkan kita dengan pengorbanan putranya di salib Kebangkitan dan kenaikannya ke surga dengan mulia Tuhan Yesus telah memberikan roh kudus yang akan selalu mendampingi dan memberikan kekuatan Yang perlu kita lakukan adalah selalu dekat dengan Allah Berdoa, membaca dan memelihara firmannya Serta melakukan perintahnya dengan taat dan setia sampai akhir hidup kita Semoga pada saat penghakiman nanti kita dapat berdiri dengan tegak di hadapan Tuhan Yesus dan berbahagia dalam kerajaannya Marilah berdoa Tuhan Yesus yang maha baik Terima kasih telah membantu kami untuk memahami pentingnya memelihara firmanmu Mohon bantuan roh kudus agar kami selalu dimampukan untuk taat dan melakukannya dalam hidup dengan setia sampai akhir Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda Penolong Abadi Doakanlah kami Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus